Timnas Bola Foli Putri Indonesia, yang diwakili Bandung BJB Tanda Mata, resmi dilepas pada hari Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023, untuk mewakili Indonesia, di ajang SEAVA Grand Prix 2023. 16 Pevoli Timnas Putri, yang telah terpilih untuk mengharumkan nama Indonesia, telah dilepas oleh Tim Gubernur Jawa Barat, bersama Direktur Utama Yudi Renaldi, serta jajaran direksi, dan Komisaris PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, yakni Bank BJB, pada hari Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023. Timnas Foli Putri, yang diwakili Bandung BJB Tanda Mata, akan segera berjuang pada kompetisi ASEAN Grand Prix, yang dilaksanakan di Vietnam dan Thailand. Diharapkan, Tim Foli Putri dapat menapaki jejak Foli Putra, yang telah menjuarai SEAVA Grand Prix 2023, seri pertama di Indonesia. SEAVA Grand Prix 2023, adalah merupakan turnamen bola Foli, yang mempertemukan empat negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. SEAVA Grand Prix 2023 for Women saat ini, telah terlaksana ketiga kalinya, setelah sebelumnya digelar pada 2019 dan 2022. Tim Foli yang terpilih di ajang SEAVA Grand Prix 2023 dari sektor putri, adalah Bandung BJB Tanda Mata, sedangkan dari sektor putra adalah klub Jakarta Lavani, yang pada saat ini telah menjadi juara putaran pertama. Kedua tim dipilih setelah menjuarai Proliga 2023 lalu, Untuk putaran pertama SEAVA Grand Prix Tim Bola Foli Putri, akan digelar pada 4-6 Agustus tahun 2023, di Vietnam. Sedangkan putaran kedua akan digelar pada 11-13 Agustus tahun 2023 di Thailand, berikut daftar 16 nama, Timnas Bola Foli Putri Indonesia dari tim Bandung BJB Tanda Mata, yang akan berlaga di SEAVA Grand Prix 2023. Ayo dukung Indonesia juara dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!